Kasus sedugaan malapraktik Oknumbi dan AG di Palembang yang menyebabkan seorang siswa SMP mengalami kebutaan memasuki babak baru. Setelah laporan diterima, pemeriksaan telah dilakukan dan dalam waktu dekat, penyidik subdit 4 tipiter di Treskrimsus Polda Sumsel akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status terlapor. Kobes Sunarto Kabir Humas Polda Sumsel menjelaskan, saat ini 10 orang saksi telah diperiksa termasuk 2 ahli di bidang kesehatan dan keluarga korban. Sunarto bilang, klinik milik bidang AG yang beroperasi sejak 2020 ternyata tidak memiliki izin praktek resmi, salah satu fakta yang diakui terlapor saat pemeriksaan. Dalam penyelidikan ini, polisi telah menyita 6 jenis obat yang diberikan kepada korban serta papa nama tempat praktik bidang tersebut. Setelah itu, polisi juga menggandeng Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk mendalami kasus ini. Penyidik dari subdit tipiter Treskrimsus Polda Sumsel telah melakukan seranggaian kegiatan penyelidikan yang di dalamnya termasuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi termasuk 2 saksi ahli. Yang ke-10 tersebut adalah diantaranya pelapor atau hidup korban, kemudian beberapa dokter spesialis mata dan kulit dari rumah sakit kiria dan rumah sakit umum. Sebelumnya, siswa SMP tersebut mengalami kebutaan setelah berobat di klinik bidang AG. Beberapa hari setelah mengkonsumsi obat, kondisinya memburuk dengan matanya sulit dibuka dan kulitnya melepuh.